Jawa Fundamental Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari Object Oriented Programming atau OOP Nah, di dalam bahasa pemprograman OOP nanti kita akan membuat beberapa kelas Nah, sebelum kita membuat kelas kita mungkin tahu dulu ya Nanti mungkin secara detail saya jelaskan di teori ya, tapi ini praktek hanya sekitar sekilas ya Sekilas apa itu kelas ya, kelas Nah, di sini dalam bahasa pemprograman Java Mendukung konsep berorientasi objek sepenuhnya Jadi, setiap program Java itu merupakan kelas Nanti ketika kita belajar Alice sama belajar Greenfoot itu juga sama Sehingga setiap konsep atau kasus pemprograman yang diimplementasikan dengan Java Itu harus dibungkus ke dalam sebuah kelas Nah, kelas itu didefinisikan apa? Kelas itu dia didefinisikan sebagai apa ya Semacam blueprint Ya, atau prototype Atau kerangka Yang apa? Yang mendefinisikan sebuah variable-variable Ya, variable-variable itu data Kemudian ada metod Ya, metod itu adalah perilaku Ya, perilaku umum dari sebuah objek Nah, contohnya apa? Contohnya kalau mahasiswa Mahasiswa itu datanya apa? Data mahasiswa itu adalah memiliki name Mahasiswa itu memiliki nama, alamat, jenis kelamin Ya, itu datanya Ya, kemudian Selain data atau ciri-ciri yang tadi Juga memiliki perilaku Ya, data itu dinamakan variable Perilaku itu dinamakan metod Perilakunya apa? Mahasiswa Ya, perilakunya adalah Misalkan cara presentasi Kemudian cara belajar Itu perilakunya Kemudian cara mengerjakan tugas Cara mengerjakan UTS Ya, itu adalah perilakunya Jadi kita tahu Apa itu variabelnya di dalam kelas Kemudian apa itu metodnya Variable itu datanya Metod itu adalah perilakunya Ya Nah, dalam pemprograman itu Sebenarnya kelas itu tidak jauh berbeda dengan Tipe data seperti integer, karakter, boolean Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya Jadi, tipe data itu digunakan untuk Mendeklarasikan variable normal Kemudian kalau kelas itu Digunakan untuk Mendeklarasikan sebuah variable yang Berupa objek Nah, variable yang berupa objek ini Sering disebut sebagai Istilahnya adalah referensi objek Atau objek referen Nah, kemudian gimana caranya untuk Mendefinisikan sebuah kelas Ya, sebuah kelas Nah, untuk mendefinisikan sebuah kelas Ini menggunakan kata kunci kelasnya Ya, aturan-aturannya Ya, aturan-aturannya Nah, ini mungkin Kita lebih banyak Bahas di teori ya Nah, ini kita langsung praktek Praktek di sini Contohnya, di sini ada Kelas, dua kelas Yang pertama, kelas karyawan Ya, kemudian yang kedua adalah Kelas utama Ini kelas karyawan Dan yang kedua adalah kelas utama Ini dalam satu projek Ya, kelas karyawan Karyawan itu nanti isinya adalah Data karyawan ID Nama Divisi Gaji Itu adalah kelas Untuk Karyawan Kemudian untuk kelas utamanya Itu adalah berisi tentang Nama-namanya Jadi kita nggak perlu mencetak satu per satu Tapi ini cukup diwakili dari Masing-masing kelas Jadi ini nama karyawannya Kemudian ini adalah Datanya Ya Oke, kita mulai Ini saya buatkan contoh Kita buat file Kemudian pilih new Java project Kita kasih nama Misalkan Apa ya Kelas gitu ya Kita kasih nama kelas Finish Yang penting tidak bahasa Inggris ya Kemudian ini downgrade Nah, nanti Buatnya seperti ini Ini klik kanan New Class Yang perlu diingat Package-nya boleh kelas Atau ini kosong Kosong nanti berarti default ya Kemudian ini name-nya Misalnya saya kasih nama Karyawan Nah, yang paling penting Untuk static void main-nya Ini tidak dicentang Ya, karena nanti yang dijalankan adalah program utama Kemudian klik tombol Finish Nah, ini ada kan Kelas karyawan Kemudian saya buat lagi Di sini New Class Ini kelasnya kelas utama Nah, jangan lupa yang kelas utama Package-nya kosong ya Yang kelas utama dikasih public static void main-nya Kemudian klik finish Nanti bedanya seperti ini Nah, ini ya Jadi seperti ini ya Ini yang dieksekusi nanti yang ada tanda segitiga birunya Itu cara buat kelasnya ya Itu cara buat kelasnya Oke, itu untuk apa penguatan kelasnya Kemudian saya akan menjelaskan tentang kodenya Kode di sini Yang pertama karyawan Ya, ini otomatis terbentuk ya Public class karyawan Kemudian kita membuat variable Yaitu ID Nama sama divisi Tipe datanya adalah string Kemudian kita bikin variable dengan nama gaji Tipe datanya adalah Integer Ya, kemudian Kita melakukan void cetak data Ini yang cetak data nanti yang akan kita panggil Ya Nanti ditampilkan adalah data karyawan Ada ID Nama Divisi sama gaji Ini nanti cetak data yang akan kita panggil Kemudian di kelas utama Kelas utama Public class utama Kemudian yang pertama kita akan melaksanakan Inisialisasi objek karyawan Karyawan itu yang ada di kelas ini Karyawan Karyawan 01 sama dengan new karyawan Ini melakukan inisialisasi Ya, ini wajib ya Kemudian karyawan Karyawan 02 sama dengan new karyawan Jadi nanti data karyawan 02 itu Mengambil dari kelasnya karyawan Karyawan 03 mengambil dari kelasnya karyawan Kemudian kita mengisi Pada masing-masing objek karyawannya Karyawan 01 Ya, karyawan 01 ini itu sama dengan karyawan Itu ID-nya K01 Nama Anto Saputra Divisi keuangan Gajinya 10 juta Misalnya Kemudian Karyawan 02 ID-nya 002 Budi Kurniawan HRD Gajinya 7,5 Karyawan 03 Cika Marketing Gajinya 5 juta Ya, kemudian Berikutnya kita memanggil Metod cetak data Metod cetak data di mana? Metod cetak data sudah di sini Nah, ini metod cetak data Metod cetak datanya apa? Karyawan 1 cetak data Jadi nanti karyawan 1 ini Dicetak datanya Dicetak datanya apa? Dia ditampilkan ID-nya Ditampilkan namanya Ditampilkan divisinya Ditampilkan gajinya Gitu ya Kemudian cetak 2 Cetak data Cetak 3 Cetak data Ketika dijalankan programnya Nanti akan tampil seperti ini Karyawan 01 Anto Karyawan 02 Budi Karyawan 03 ini Ini misalkan yang karyawan 02 Gitu kan bisa enggak? Bisa Ini misalkan di Apa? Dijadikan komentar ya Nanti yang dicetak adalah Karyawan pertama Dan karyawan ke 3 Jadi kita enggak perlu Mencetak seperti ini Satu persatu ya Nah, ini enggak perlu dicetak Seperti ini satu persatu Tapi ini cukup dibuat Satu dalam kelas karyawan Kemudian di kelas utama ini Adalah kita Masukkan data dari Kelas karyawan yang tadi Atau memanggil metode Cetak data Nah, itu untuk kelasnya Kemudian untuk Ini Source Code-nya Di modul ya Jadi memang Untuk video ini Tujuannya adalah Menjelaskan Menjelaskan Apa yang ada Di dalam Modul Ya, menjelaskan yang ada Di dalam modul Oke, itu untuk yang pertama Kemudian Yang kedua Yang kedua Saya akan menjelaskan Tentang Contoh kelas Yaitu Kita menggunakan Metode dan Parameter Menggunakan metode dan parameter Mungkin Detailnya nanti Di Itu ya Di 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 teori Di teori Nah, ini Saya sudah punya programnya Ini enggak mulai Ketik satu persatu Karena banyak ya Jadi, di sini Ada Mobil Sama Aksi Kelas mobil Ini kelas mobil Ini sama kelas Aksi Nanti akan kita lihat Perbedaannya Kita akan lihat Perbedaannya Kelas mobil itu Di sini Kalau sudah ada Lihat Ini kelas utamanya Adalah kelas aksi Ya, kali ini Kelas ini adalah Kelas utama Cara membuat projeknya Hampir sama seperti Sebelumnya ya Jadi, nanti Yang dijadikan Sebagai Yang dijalankan Programnya adalah Yang aksi Seperti contoh sebelumnya Nah Ini perbedaannya Antara kelas karyawan Dengan kelas mobil Ya Kalau kelas mobil Itu ada Parameternya Sama metodnya Ini Ini ada Metod Dan parameternya Kalau yang kelas karyawan Enggak ada Ya Hampir sama Jadi Variable warna Tipe data string Variable tahun Tipe data integer Kemudian Di sini Kalau ini Void cetak data ya Di sini adalah Void isi variable Void isi variable String warna mobil Int Tahun mobil Ya Kemudian warna Sama dengan Warna mobil Tahun sama dengan Tahun mobil Void cetak mobil Ya Warna mobil Adalah warna Tahun mobil Adalah tahun Kemudian aksinya Apa di sini aksinya Ya Aksinya Ini akan kita lihat Ini perbedaannya ya Nah ini perbedaannya Mobil Mobil 01 Mobil Ini sama Ya Kemudian ini adalah Inisialisasi Dari objek Mobil Membuat objek Dari kelas mobil Kemudian mengisi atribut Mobil 1 Warna merah Tahun 2019 Mobil 2 Warna putih 2018 Mobil 3 Warna hitam 2017 Ya Kemudian Mobil 1 Cetak mobil Ini cetak mobil Satu ini ya Nah Sama ya Kita jalankan Nah ini hasilnya Warna mobil Merah Ini data yang pertama ya 2019 Putih 2018 Hitam 2017 2017 Nanti lebih detailnya Akan kita bahas Di teori ya Karena mungkin terlalu panjang Jadi Itu adalah perbedaan Antara Kita membuat kelas Biasa Dengan perbedaan Kita membuat kelas Dengan metode Dan Parameter Oke Mungkin itu Yang dapat saya sampaikan Nanti kalau ada pertanyaan Bisa di Grup WA Atau di E-Learning Baik Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax